Intro Let's go! Ini terbang perdana di tahun 2022 Paket RTF banyak masuk ke belakang akal Dan ini kesempatan paket dari Om Hamdan Oto yang ada di Jawa Barat ya Untuk Googlenya pesan Vetsiak Scout Dan remodnya TBS Tenggu 2 Pro versi 3 Armadanya I-FRED NASGUL 5V2 yang support baterai 6S Oke ini sudah terpasang microSD jadi tinggal pakai aja Om Hamdan ya Karena recordnya nanti di Google Nanti kalau mau pasang action cam di NASGUL Monggo silahkan bisa dipasang action cam di depan Sudah ada mountingnya ya Oke untuk remodnya TBS Tenggu 2 Pro versi 3 Welcome to Tenggu 2 Wah cakep ini Ini remod long range Jadi waterbang jauh ya pakai lah remod TBS Tenggu ini ya Ini remod gandeng sejagat bumi galaksi Bumi per TV Oke yang tombol kanan itu paper Yang kiri untuk arming Dan itu untuk GPS Rescue ya Untuk RTH Oke sudah ada file soundnya lengkap Jadi semua switch kalau digerain ada soundnya Oke ini sekarang colok baterai si NASGUL 5V2 Jadi waktu colok baterai usahakan di tempat yang aman Karena nanti waktu save home point itu di point tersebut ya Oke ini baterai 6s CNHS 1300mAh Batunya baterainya sebesar batu batah Colok cetak bunyinya gitu Wih mantul dah pokoknya Dan oke taruh di tempat datar Dan yang pasti untuk drone ber GPS Kita harus tunggu sampai dapat angka satelit Minimal 8 angka satelit ya Oke untuk auto scan Pencet itu Pencet tahan ya Kemudian auto scan Ini perutakan setting VTX nya di band F Channel 4 di 400mW Oke sudah dapat Dan untuk mulai recordnya Pencet tombol joystick itu ke dalam aja Sekali cetik Dan mulai record Oke Ini pakai Google dulu Dan kondisi angin disini Sama suara-suara di sekitar cukup mengganggu Mohon maaf Karena Ada banyak petani yang sedang bercocok tanam Itu perutnya tolong diabaikan saja Perutnya terlalu maju Oke kalibrasi akselometer Dan kalibrasi gyro Sebelum take off Untuk pilot FPV Yang menggunakan drone GPS Sebaiknya melakukan kedua hal itu ya Karena untuk safe home point Oke Angka satelit sudah dapat 9 Dan altitudenya ngawur ya 94 Masa di tempat segitu Tempat pendek gitu 94 meter Nanti setelar arming Bakalan jadi 0 ya Oke Untuk band di F4 Ya Di 400mW Dan angka satelit sudah 10 Pelotang akan mulai arming Oke Kita mulai take off Dan tes Jarak I-Flat Nazgul Menggunakan TBS Dan jangan langsung dilempar terlalu jauh Kita tunggu arah panah Sampai kembali ke arah pilot Jadi waktu drone-nya terbang Di depan pilot Usahakan arah panah Itu ke belakang Oke Ini pelotang akan putar balik dulu Sampai arah panah itu Betul-betul mengarah ke Bilotangkal Nah itu sudah betul Oke Kita coba Lempar agak jauh Oh ngerol dulu Ngerol dulu Ini bilotangkal terpaksa dubbing Karena Di sebelah ada Bapak-bapak lagi ngerumpi Dan Ada petani-petani Yang bakal siap untuk bekerja Jadi Ya Bilotangkal terpaksa dubbing Oke ini terbang Di jarak 200 meter aman Dan Vesiac Scott Itu adalah FPV Google Yang sudah diversity Antena patch-nya Dia sembunyi Di dalam casing ya Jadi tidak kelihatan Yang nongol Cuma antena mushroom aja Atau dibilang Antena cocktail Yang ada di atas ya Oke jarak 500 meter aman Google Kerpak-kerpak dikit Ini nanti Kerpak-kerpaknya Lumayan banyak Putar balik Angkat Drone agak tinggi Dia Ketinggian 60 meter Itu Supaya Fitiknya Bisa Memancarkan Signal video Yang cukup bagus ya Karena kalau Agak terlalu rendah Itu Banyak intervensi Jadi kurang bagus Oke ketinggian 60 meter Ya di kanan 67, 68, 69 Memangin tinggi Dan H Itu Jarak Jauh ya Dari home point Itu 700 ke 800 meter Dan untuk Yang di sebelah kiri Angka satelit Di atasnya angka satelit Itu adalah Kecepatan Drone Melaju Ini posisi Melawan angin ya Jadi nanti Waktu dia balik Itu didorong sama angin Dan Ini yang paling bagus Jadi waktu kita Mau terbangin drone Itu kita melihat Arah angin Jadi waktu Kita menerbangin drone Kita lawan aja Arah angin Supaya waktu pulang Itu jauh lebih cepat Oke sudah Tembus 1,2 kilo Ya untuk VJAC scout Aman banget Ketinggian 100 meter Ketinggian Jadi regulasi Menerbangan drone Itu jangan lebih Dari 150 meter ya Oke speednya Di 100 km per jam Jadi waktu pulang Jauh lebih cepat Karena didorong sama angin Tadi waktu berangkat Melawan angin Itu kunci Buat semua pilot FPV Untuk menerbangan drone Jangan kita terbang Mengikuti arah angin Waktu balik Kita ngos-kosan Itu Ya kesalahan ya Pilot angka sempat Seperti itu Tapi ya itu Pelajaran juga sih Di sebelah kanan Ada sutet Itu yang Paling ditakuti Atau yang dikhawatirkan Oleh semua pilot Drone ya Baik aerial Maupun FPV Oke tadi Tembus di angka 1,2 kilo Dan Nasguh 5 V2 Memang enak banget ya Apalagi pakai Baterai 6s Powernya cukup dahsyat Dan Karena permintaan Om Hamdan Ya pelotang al nurutin aja Jadi kalau pemula Pengen Nasguh Yang spek 6s Dipakain baterai 4s Bisa Jadi gak perlu Langsung 6s ya Tapi kalau punya nyali Mau gas langsung 6s Ya monggo Silahkan Gak ada Gak ada larangan ya Langsung aja gas 6s Oke ini coba lagi Tembak jauh ya Dan V6 Menurut pelotang al sih Oke ya Tapi untuk VTX di Eflat Nasgul Ini Bawaan pabrik itu Memang gak mumpuni Kurang maksimal Jadi kalau mau Maksimal Diganti dengan Rust tank ya Untuk VTX di Nasgul Untuk antena Sudah cakep sih Antena bawaan Si Nasgul ini Eflat Albatros Itu sudah oke Tapi kalau long range Si speknya Dikasih antena yang agak panjang ya Dan ini terbang 1 kilo sudah cukup aman Jadi menurut pelotang al sih Standar dia sudah oke Tapi kalau pingin yang Jauh lebih Apa Jauh lagi Untuk cara terbangnya Speknya di upgrade Untuk VTX nya Karena VTX bawaan pabrik Itu memang gak Sebagus Kalau kita ngeraget sendiri ya Kalau kita ngeraget sendiri Kita bisa tahu Spek-spek Sperpat yang bagus Dan Gak diragukan lagi ya Pasti kita bisa Custom ya Sedangkan dari pabrikan Ya kita Manut Menurut aja sih Oke ini terbang 1,5 kilo Belum tanggal coba GPS Rescue ya Ini GPS Rescue gak ya Oh iya GPS Rescue ini kayaknya Dan Waktu GPS Rescue Dron akan menawas Ketinggian sekitar 20 meter Setelah itu dia akan Pulang Oke untuk LK Yang di tengah Itu adalah kekuatan Signal dari TPS Crossfire Kebanyakan TPS adalah Tim Blackship ya Dan TPS Crossfire Bekerja di Signal 915 MHz Bukan 2,4 GHz Jadi buat teman-teman yang Pengen long range Itu Pilihan yang Apa Yang sudah gak diragukan lagi ya Si TPS ini ya Dia di frekuensi 915 MHz Untuk Long range yang Yang murah itu bisa pakai LRS Tapi LRS ada 2 pilihan Ada 2,4 Sama 900 MHz Dan 2,4 sih Potongan sempat coba Di tempat ini 1 kilo aman ya Dan itu Kekuatan signal juga Masih bagus Manteng terus Di angka 100 Jadi Yang sudah Perpengalaman Dan sudah punya jam terbang tinggi Yaitu TPS ya Sedangkan LRS adalah Open Source Jadi makanya dia murah Sedangkan TPS bukan Open Source Dia benar-benar Dikelola dengan Dengan baik Sama Tim Blackship Jadi Nah Sudah low battery Aduh Waktunya pulang ya Jadi Ini harusnya 22V Ya Ini sudah terbang 5 menit Dan Waktu ada keterangan low battery Sebaiknya pilot langsung Arah pulang Nanti Setelah low battery Ada namanya Land now Land now itu sudah harus Betul-betul landing ya Karena sudah Mendekati Angka Voltase yang paling rendah Di angka 6 Sudah di bawah 20V Oke Tes terbang Sudah selesai Dan menerat dengan Hulus Ambil dulu drone-nya Oke Kamera bawaan Kirik seratel Cakep ya Waktu siang Kemalap pun juga Kelihatan jelas Dan drone Remote Google Semua sudah Lolos quality control Jadi Om Mandan Nanti bisa otak atik dulu Sebelum colok battery ya Untuk switch-switchnya Dimana aja Dan Pelotakal Saran ini Jangan terbang 6 menit 5 menit aja Maling aman Oke Segitu dulu Video dari Pelotakal Kalau kalian suka Bisa kasih like Dan jangan lupa Klik subscribe Dan Ditunggu paketnya Om Mandan Pelotakal pamit Thank you Shiffly And Ciao Sampai jumpa